Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Balikpapan menggelar Rapat Kerja Cabang atau Rakercap. Gelaran Rakercap tersebut berlangsung di ballroom Hotel Sagita Balikpapan. Rapat Kerja Cabang ini merupakan pertemuan yang pertama kalinya dilaksanakan sejak Gerindra masuk dan diperkenalkan di Balikpapan sejak tahun 2008 lalu. Rapat Kerja Cabang DPC, PAC dan Ranting Partai Gerindra mengusung tema Bergerak Selamatkan Masa Depan Bangsa. Rapat Kerja ini merupakan pertemuan atau konsolidasi awal setelah dikeluarkannya SK yang baru sejak peralihan pengurusan dari Ruslan Aliansyah kepada Sirajudin Mahmud. Dan salah satu langkah yang dilakukan untuk memperkuat konsolidasi dan memperbesar partai yakni dengan merekrut kader-kader potensial dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam Rapat Kerja ini juga dilakukan pendatangan dukungan dan kesiapan seluruh PAC Balikpapan dalam mengusung dan memenangkan Yusran Aspar sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Yusran Aspar dinilai figur yang tepat, hal ini tidak lepas dari keberhasilan dan program kerja dan pembangunan yang telah dilakukan di PPU. Ketua DPC Gerindra Balikpapan Sirajudin Mahmud mengatakan pertemuan ini merupakan konsolidasi awal setelah dikeluarkannya SK baru peralihan dari kepengurusan sebelumnya. Dirinya bertekad akan memperbesar partai Gerindra hal ini untuk mewujudkan harapan masyarakat dan tak hanya sekedar menjadi simbol namun benar-benar terlihat langsung terhadap masyarakat. Ini adalah agenda atau rangkaian program kerja kami ke depan khususnya Balikpapan untuk kepengurusan yang baru ini agar kami sama-sama membuat rencana kerja atau program kerja ke depan selama per tiga bulan. Targetnya adalah kami ingin merekrut kader-kader yang betul-betul berpotensi untuk membesarkan partai ini dengan melibatkan seluruh masyarakat Balikpapan. Saya harapkan adalah saya ingin membesarkan partai Gerindra di Balikpapan ini untuk mewujudkan yang betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat Balikpapan. Jadi jangan sampai partai Gerindra yang ada di Balikpapan ini hanya sekedar simbolnya saja ada. Tetapi keterlibatan secara langsung terhadap masyarakat Balikpapan tidak ada. Nah itulah setelah acara ini kami selalu membuat pertemuan demi pertemuan maupun kegiatan demi kegiatan yang sifatnya adalah melibatkan masyarakat Balikpapan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan